Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Para pecinta silat dimanapun berada Jumpa kembali dengan kami dari kampung Silat Jambang Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan dunia persilatan Hari ini hadir Masya Allah Alhamdulillah ini Sepuluh kita Raden Haji Didi Suhandi Gubes dari Putra Maung Pasundan Selamat datang Selamat datang Sehat ya? Alhamdulillah Inilah sosok beliau Usia berapa sekarang? 82 Masya Allah para pemerintah sekalian Usia 82 masih kelihatan sehat walau ya Luar biasa ya Alhamdulillah Nah hari ini kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol tentang sosok beliau Dan juga tentang perguruan Putra Maung Pasundan Yang sekarang ini sekretariatnya ada di daerah? Ada di Penjolayang Penjolayang Jauh sekali Alhamdulillah Baik Abadini Masya Allah ya Boleh diceritakan gak kira-kira ini terkait dengan Bagaimana dulu sejarah perguruan dari Putra Maung Pasundan ini? Baik Mohon izin saya Permasalahan dari Putra Maung Pasundan ini Pak Depokan Pak Depokan Kebetulan saya turunan yang ketiga Jadi dari ayah saya kepada paman saya langsung saya yang ketiga Paman ya jadi ya Paman Kebetulan makanya di saya 3.17 itu dari Siliwangi Maung Makanya gambar saya dengan logo Siliwangi Kebetulan paman saya itu sampai saat sekarang saya tidak menemukan lagi orangnya Jadi waktu pas dikirim karena mereka kopral kepala Jadi beliau ikut perang waktu lawan penjajah Iya Enggak kembali lagi Itu juga gak ada kabar makamnya dimana? Enggak ada kabar sampai saat sekarang kalau aku tahu makamnya dimana makamnya gak tahu Misalnya lewat mimpi itu gak ada dikabari gitu Ada sih Ada ya? Iya ada Tapi ada di jauh Oh di jauh Nah baik Nah ini sejarahnya kalau Pak Abadini sendiri Belajar silat ini dulu berapa lama bisa Saya belajar silat gak lama ya Kurang lebih 2 tahun Dikarenakan saya pakai isi Oh isi Kalau dari mau baca jaran itu adalah isi Makanya saya terapkan angka 3.17 itu nama batalion 3.17 1.17 maknanya apa itu? Jadi dari batalion 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 3.17 Iya dikarenakan yang melatih saya adalah Paman saya kuatuan dari silaturi 3.17 Oh Baik 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 menarik Nah Kalau sejarah ininya sendiri perguruannya gimana itu? Dari turun temurun kan tadi dari ayah, paman Betul Sumber ilmunya itu dulu dari mana? Misalnya gitu? Kalau penuhnya ilmu itu dari paman Dari paman? Dari paman 22 kalau masih 10 tahun 10 tahun? Iya Nah baru saya digerakkan waktu masih dikasih gerakan hanya satu aja Oh gitu? Hanya satu aja Baru hanya satu Jadi 10 tahun hanya dikasih satu Satu? Diulang-ulang Diulang-ulang sampai itu Itu gak bosen itu? Ya bosen sih bosen Kalau anak sekarang mungkin udah super bosen ya? Udah bubar Ya harus itu aja Dari paman Dari mana arti dengan satu gerakan apa dulu Satu gerakan apa dulu Jadi kalau belum bisa Diulang-ulang lagi Sampai tuntas Sampai itu mateng Juru satu itu tadi Nah kalau belum tahu berapa jurus itu sebenarnya? Kalau di dalam luar Hanya gerakan di seninya 7 7 seninya Kalau diambil ke semuanya adalah 28 Itu yang lainnya yang 21 berarti apa itu? Gerakan sama Gerakan? Gerakan sama metodenya Oh kayak jurus gitu? Jurus Jadi ada 21 tambahannya tadi ya? Jadi 7 kali 3 Oh 7 kali 3 Hitungannya modelnya begitu Jadi masuk depan Masuk depan Ke belakang Ke belakang Sampai ke depan lagi Sampai ke depan lagi Jadi sistemnya adalah Depan Belakang Depan lagi ya 7 kali 3 Jadi 21 Nah ini Menarik Jadi ketika Biasanya kan Kalau perguruan-perguruan biasa kan Sebutin jurusnya sekian Misalnya kan begitu ya Nah ini kan tadi ada beberapa konsep Nah selain dari itu tadi Apalagi yang diajarkan Di dalam Yang fungsinya hanya gerakan Yang diambil hanya penarikan nafas Ada penarikan nafas Kita ada mincik ya Ada minciknya Nah itu untuk pengaturan nafas Oh mincik untuk pengaturan nafas Ya Pengaturan nafas Kita dengan gerakan 10 gerakan Oh ini pakainya sistem 10 gerakan Pakai 10 gerakan Ya Sepuluh gerakan Nah kalau sekarang ini misalnya Terkait dengan tadi sejarah ya Ada gak kisah-kisah apa gitu Di dalam perguruan misalnya Terkait dengan perguruan Putra Maung ini misalnya Misalnya apakah dulu dari ayah Paman itu ada Kisah tentang Misalnya kalau disini ada kanan Ada jampang lah tokohnya siapa Misalnya begitu kalau disana Saya kebetulan tokohnya adalah kakek saya Kakek ya Boleh diceritakan Boleh R.H.Kosim R.H.Kosim Beliau gimana itu secara tokohnya itu ceritanya Tokohnya ceritanya Bapak Kemandang Citerup Terakhir pindah ke Jakarta Masih serangan Apa itu Masih Belanda Meninggal di Rawabuaya Rawabuaya Cengkareng Cengkareng ya Ya Itu kurang-kurang tahun berapa itu tadi ya Pak Mungkin ayah saya aja lahirnya 23 23 ya 23 lahirnya Tapi karena kan Saya gak ketemu dengan rawabuaya Saya hanya dipasangkan kepada Ayah Anak saya Terus kepada Pak Manda saya Baru yang mengotek Saya adalah Pak Manda saya Terakhir saya adalah Lapangan Terbang Kemayoran Oh Sampai ke Lapangan Terbang Kemayoran ya Itunya Dari Tenjok Padahal jauh sekali waktu itu ya Dikarenakan Ayah Apa Pak Manda saya itu adalah Salah-salah anggota Siliwang itu 17 Betul-salah anggota Siliwang tadi ya Betul-betul Oke Nah ini dalam perjalanan waktunya Apa Didi Bagaimana suka dukanya Dalam pengembangan perguruan sekarang Banyakan dukanya Jadi sabar ya Pak Manda Ketika mau ngomongin silat itu banyak dukanya Tapi dukanya Insyaallah Jadi kebaikan gitu ya Bagaimana ceritanya banyak dukanya Ya banyak dukanya Kalau saya di usia 10 tahun ini masuk Sudah pakai ikat Gitu Pakai ikat Ya udah pakai ikat Dikarenakan walaupun saya agama Islam Dulu saya Sunda Wiwitan Oh dari Sunda Wiwitan ya Jadi model kayak sebuah Ya ya apa namanya itu Kepercayaan Kepercayaan Ya 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 Nah terus pengembangannya gimana tuh Untuk mengenalkan Kemudian mengembangkan silatnya itu Kepada masyarakat itu Ya itu kepada Utamanya yang rekan dekat sekali Dengan dekat sekali Usia Di maksimal Saya dulu gak ada yang kecil Kalau latihan tuh Jadi minimal berapa ada usia 17 tahun Oh minimal 17 tahun Saratnya udah cukup Besar ya 17 tahun ya Biasanya kan Kalau sekarang-kalau yang latihan kan Anak-anak udah dimulai SD gitu ya Bahkan TK pun sekarang sudah Latihan ya Karena untuk melatih motorik Itu ada pertimbangan apa Usia minimal 17 Jadi karena 17 itu Kita isi masalahnya Oh ya Isinya berupa apa Itu ada Ya ada Tenaga dalam gitu Atau doa Tenaga dalam Kalau kita Sekarang itu Jeblat gitu ya Jeblat ya Ambil sama dengan gitu ya Jeblagan Pakai jeblakan ya Pakai jeblakan ya Dan itu memang sudah turun-temurun Dihancarkannya ya Betul Itu ada tingkatan-tingkatannya Ada Kalau tingkatan itu sama Cuma saya Hanya sampai Ke hitam Jadi minimal Pertama merah Kedua kuning Jadi terbalik ini ya Oh jadi pertama itu merah Kuning Kuning Hitam 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 itu sudah Definisi lah Sudah wajib keluar Jadi tiga tingkatan tadi ya Nah sekarang ini Sudah berapa banyak ya Sudah sampai hitam itu Kalau di saya Hitam sekarang aja ya Sudah pada kerja sih Masih ada Beneran sih penerusnya empat Empat ya Kalau nanti saya sudah meninggal Ada Ada itu tadi yang meneruskan tadi ya Sampai ilmunya Kemudian tidak berkembang Betul Baik-baik Jadi Empat penerus tadi Yang memang sudah Jadilah Selainnya gitu ya Mengarisi seluruh ilmunya Tapi sisa tinggal tiga Oh tinggal tiga Putra saya yang Pertama meninggal Dengan usia 50 tahun Oh lebih duluan ya Abahnya sendiri Awas sampai 82 Alhamdulillah Nah ini malah menarik ini Apa resepnya Sampai 82 ini Abah Biar saya ketularan Resepnya ya Kita jangan lupa Kita ibadah Jangan lupa ibadah Luar biasa Kalau saya tidak merokokkan Tidak merokok Biasanya kan namanya Pesilat itu kan Kalau tidak merokok Katanya bukan pesilat Saya enggak Dari usia Tidcil sampai Sekarang kakek-kakek Kecil sampai sekarang ini Tidak merokok Tolong ya para pesilat ya Guru silat dan para pesilat Dicatat Abah Didi Bisa jadikan contoh Tidak merokok Dari kecil Sehat sampai umur Alhamdulillah Barakallah Apalagi itu Abah Ibadah Tidak merokok Jangan lupa ya Kita itu Basuh sama Air wudhu Oh selalu Basuh dengan air wudhu Walaupun kita Kadang-kadang ada Solatnya ya Tidak bentuk Tapi alhamdulillah Tetap selalu Tetap selalu Luar biasa Ada lagi rahsianya Rahsianya hanya itu Itu saja ya Jadi ibadah Tidak merokok Terus jaga Air wudhu Walaupun kita Mana-mana kita gunakan air wudhu Kalau ngopi tetap ngopi Jarang Oh jarang juga Agak anomali ya Jadi tidak merokok Jarang ngopi Kalau saya ngopi Tapi tidak merokok juga Jadi mudah-mudahan Bisa ketularan Amin Semangat ke depan Kira-kira bagaimana Akhir-kira mengembangkan Perguruan ini Rencana ke depan Rencana ke depan Kebetulan saya Dengan ambu ini Dari perguruan silkelit Saya meranah disitu Bersatu disitu Jadi menggabungkan Ya menggabungkan Mungkin dari gerakan beliau Walaupun saya tidak ajarkan Udah ada ketularan gerakan saya Jadi penggabungan ini Berupa penggabungan Dua perguruan Dijadikan satu Atau hanya wadahnya Saya hanya wadahnya Wadahnya saja Jadi tetap disitu Jalan dua perguruan Betul Oke gitu ya Terus Apalagi kira-kira Apakah juga mengembangkan Selain tradisi Juga ikut prestasi Ikut prestasi Ada pelatih-pelatih prestasi Ada Sudah Sudah Kebetulan saya di Pondok Pesantan Binabatunugraha juga Melatih disana Bakti Binanugraha Di daerah Tenjo Tenjo Ini gak pernah melatih MI Yang kecilnya Apalagi kira-kira Tadi sudah ikut prestasi Ikut tradisi Apakah juga Sudah punya badan hukum Belum Baru akan dibuatkan Kemudian struktur Yang lain-lainnya Sudah ada KSB sudah dibuat Sudah dibuat semuanya Baik baik Alhamdulillah Kalau gitu Jadi memang Sudah siap menuju Kondisi Yang lebih modern Untuk pengembangan silat ini Jadi seperti itu tadi Para pesinta silat Ratian Haji Didi Suhandi Gubes Putra Maung Mas Sundan Beliau sekarang Sudah usia 82 Catat ya 82 Dan masih Sehat Insya Allah Beliau punya semangat Mengembangkan silat ini Yang merupakan Budaya Dan ilmu Turun-temurun Dari keluarga Insya Allah Akan dikembangkan Menjadi lebih modern Bisa diterima oleh Masyarakat Dimanapun berada Baik pun Dari sisi tradisi Maupun juga Dari sisi prestasi Insya Allah Baik Kita ngobrol-ngobrolnya Saya kira cukup dulu Abad Didi Nanti kita lanjut Pengen tahu Seperti apa Jurus-jurus Dan mungkin juga Aplikasi Di dalam Perguruan dari Putra Maung Mas Sundan Baik itu dulu Para pesinta silat Kita ketemu langsung Nanti di lapangan Pengen melihat Bagaimana kehebatan Dari Perguruan Putra Maung Mas Sundan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Ini lagi latihan Luar biasa Anak muda Senang kalau Lihat anak muda Bisa dijelaskan Gini Kira-kira ini Jurusnya Gerakannya ini Maknanya Atau namanya seperti apa Oh ini konsepnya jurus kera ya Karena kita menggunakan Satu bahasan Kita di jinggit ini Mereka adalah gerakan lari Untuk menjauhkan lawan dulu Oh menjauhkan lawan Ini mengambil satu gerakan tiga Ini gerakan tiga Ambil Nah ini kalau boleh nih Aplikasinya misalnya Kalau misalnya ini ada Lawan misalnya gitu ya Ini bentuknya seperti apa tadi Abah Ya bentuknya ini perpegangan Jadi kita buka dengan tutup Oh buka misalnya Biar para pemirsa paham nih kira-kira Yang maksud dengan buka dengan tutup itu Seperti apa misalnya Kita buka yang tadi Ini buka Oh Jadi kalau saya buka Dia nanti akan tutup dengan tangan Buka Jadi dia saling mengisi ya Setelah dibuka Nanti dikutup sama Oh ini kalau yang ini Menutup Dia pun tidak akan bisa Dikuti Karena dia sudah tidak bisa bergerak Karena dikunci posisi tadi ya Tutupnya hanya disitu aja Baik Jadi tutupnya disitu salah satunya Tadi mengambil konsep dari Kera ya Kera itu tadi Kera kan uncutnya ada tiga Apa aja itu Abah Pamacan Pamacan Kera Pamonyet Oh kera sama pamonyet Kera itu pisahkan ini ya Orang kan pahamnya kera sama Pahamnya sama Bedanya apa kalau kera sama pamonyet Bedanya kalau kera kan ada Ada mingit ke atas Oh yang loncat begitu Oh Kera kecil itu apa namanya Yang muncetnya panjang Dengan kera yang biasa Jadi bedanya dari jenis kera Jadi ada kera Ada pamonyetnya Jadi ini konsepnya tadi Kayak nangkap Kemudian Ngambil gitu ya Buka Oh jadi buka Ada gerakan lain Kira-kira Abah Yang bisa dijelaskan Kepada Para pemirsa Ada sini Karena kan ini bersatunya Dengan siliksi juga Yang ada Bisa disatukan Macam pengukaan Yang dari Kampuran dengan pemaisan Jadi ada juga gerakan Oh gerakan Siap Hop 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 Barik Hop Hap Hap Cukup Kelihatan ya curus-curus Pamacannya tadi ya Harimau tadi ya Ini kayak begini Pak Melatihnya berapa lama agar Tangan-tangannya gerakan-gerakannya Jadi bisa Setelah 2 tahun Gimana rasanya belajar setelah 2 tahun Lebih enak lagi Lebih enak padanya lebih enak Tapi tetap semangat kan Anak muda sekarang kan banyak mainnya Atau banyak latihannya Luar biasa nih para pesan Jadi anak muda ini Rista Luar biasa Jadi atlet sekses nanti ke depannya Tadi konsepnya Pamacan boleh tahu kira-kira aplikasinya Bisa dijelaskan Sedikit aja Aplikasi pembangunan aja Aplikasinya Dikarenakan zaman sekarang Banyak tawuran Jadi saya Anak-anak lidik saya Jauhkan dari pertawuran Walaupun kita bisa kunci Atau kita bisa buka kul Seluruh dengan klit Tapi insya Allah Amal anak-anak atas Di korok pesantren Anak-anak setara 72 72 di pesantren ya Alhamdulillah Dengan gerakan yang sama Mereka sekarang juga Menurut pasti juga Untuk anak-anak yang lainnya Mereka kita bertahang sama Dikarenakan ada ranahnya Oh iya Jangan kita Tauran Betul Betul Coba kalau yang model Coba pukulan dari depan Siap Kita lihat ya Pukul Saki dua Tiga lagi Empat Lihat ya Usia 82 Masih lincah Masih kuat beliau Ini luar biasa 82 Mungkin ada orang yang 82 Sudah duduk-duduk Tapi beliau masih Luar biasa Masih melatih langsung ya Tadi salah satu Aplikasi Terkait dengan jurus Tadi Pamunyet Eh pamacan tadi ya Tadi kan sudah kera ya Pamacan Pamunyet Tadi sudah dipraktekan belum Kalau pamunyet Kalau aplikasinya kira-kira Gimana abah Ya Naik dua Nah Lista Oke Tarik Jadi ini Yang ini Tarik Oh Jadi kelanjutannya Tadi dari Tadi gimana Dipukul Oh Oh jadi puter Sini akhirnya ya Atas sini Puter ke sana Oke Baik Nah tadi Sebenarnya banyak sekali Konsep-konsep ya Tentu di hari ini Tidak akan Dijelaskan begitu banyak Yang penting Poin-poin Yang menarik tadi Karena untuk bisa menguasai tadi Pertama tentu harus Menguasai banyak proses-proses Yang harus di Lalui Dua tahun tadi Ya Nah Tentunya yang pengen belajar Banyak sekali kaedah-kaedah yang Bisa kita dapatkan Untuk bela diri Untuk Hal-hal yang lainnya Seterusnya Untuk budaya dan seterusnya Silahkan Menghubungi Beliau Abah Haji Didi Yang berada di Tenjolanya Ini salah satu Muridnya Jadi Desta ya Mudah-mudahan terus semangat Berlatih Nah itu kurang lebih Para Kecinta Silat dimanapun berada Kami dari Kampung Silat Jampang Mudah-mudahan Terus bermanfaat Jangan lupa Subscribe Ya Kemudian share Ilmu-ilmu yang sudah ada Di Kampung Silat Jampang Sukses untuk semuanya Kita pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax